Intro Kabar gembira menggema Sang bomber ganas Erediisi, Ferdi Drujif, menyatakan kesiapannya untuk membela timnas. Kedatangannya bagaikan petir di siang bolong, menggemparkan jagad sepak bola Asia Tenggara. Ferdi Drujif, 26 tahun, bukanlah pemain sembarangan. Musim ini, ia telah mengukir 5 gol dan 2 asis bersama PEC Zole di Erediisi, Liga Kasta Tertinggi Belanda. Ketajamannya di depan gawang menjadikannya buruan tim-tim besar. Namun, Drujif memilih untuk mengabdikan diri kepada Malaysia, tanah leluhurnya. Keputusan ini bagaikan durian runtuh bagi harimau Malaya, yang tengah berbenah diri untuk menembus pentas Asia. Di balik kegembiraan Malaysia, terpancar kekhawatiran di kubu timnas Indonesia. Drujif tak diragukan lagi adalah ancaman nyata. Kemampuannya di atas lapangan, dipadukan dengan pengalamannya di Liga Top Eropa, menjadikannya monster di kotak penalti. Bayangkan saja, duetnya dengan Sapawi Rashid dan Ahyar Rashid di lini depan Malaysia akan menjadi mimpi buruk bagi para back lawan. Drujif bukan hanya mesin gol, tapi juga kreator serangan yang ulung. Tim Garuda tak boleh tinggal diam. Skuad Asuhan Sin Taeyong harus meningkatkan performa dan memperkuat lini pertahanan jika ingin menandingi Malaysia yang diperkuat Drujif. Pertempuran sengit antara tim Garuda dan Harimau Malaya diprediksi akan tersaji di berbagai ajang internasional. Media China mengapresiasi performa timnas Indonesia seraya menyebut bahwa skuad Garuda akan menjadi raja baru di Asia Tenggara. Sejak Piala Asia 2023, penampilan timnas Indonesia memang menuai pujian dari berbagai pihak. Pada kompetisi tersebut misalnya, Marcelino Ferdinand DKK, lolos untuk kali pertama ke fase 16 besar. China punya musuh yang kuat. Dari tim lemah, mengandalkan naturalisasi, timnas Indonesia sekarang level 2 di Asia, tulis media China seperti dilansir dari SohaVN. Selama ini orang tahu kalau timnas Indonesia bukan tim kuat di Asia, namun pada kualifikasi Piala Dunia 2026, mereka dengan mudah mengalahkan Vietnam, menempatkan satu kaki di babak ketiga. Sepak bola Vietnam telah membuat kemajuan besar, bahkan dianggap kekuatan baru di Asia, lantas mengapa bisa kalah dari timnas Indonesia. Masih dalam ulasan yang sama, media China tersebut mengklaim bahwa kunci sukses timnas Indonesia terletak pada program naturalisasi yang berjalan baik. Kuncinya terletak pada strategi naturalisasi Indonesia. Inilah cara berubah dari tim peringkat bawah menjadi tim peringkat kedua di Asia. Dulu, tim Indonesia bahkan tidak dianggap sebagai tim level 3 di Asia. Sekarang timnas Indonesia meningkat drastis dalam beberapa tahun saja. Bukan Thailand atau Vietnam, Indonesia lah yang akan jadi raja di Asia Tenggara, tulisnya lagi. Jika China lolos ke babak ketiga, kemungkinan besar akan satu grup dengan timnas Indonesia. Membandingkan kekuatan mereka, tentu tak akan mudah buat China mengalahkannya, malah harus siap mental menerima kekalahan. Bukan cuma pemain naturalisasi, mereka semua adalah bintang muda, kualitasnya tinggi. Saat ini mereka baru memulai, belum mengerahkan seluruh tenaganya. China juga punya naturalisasi, tapi usianya sudah 30-an, kualitasnya jauh, tidak memiliki keunggulan.